Intro Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Selamat mendengarkan kabar baik Mari kita memuji Tuhan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Tuhan Yesus Allah Bapak kami yang tinggal dalam kerajaan surga Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Tolong kami agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin Shalom Renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab kolose pasal 4 ayat yang ke-6 Firman Tuhan berbunyi demikian Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Janganlah hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Amin Nah renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita Hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang penuh dengan kasih Contohnya ketika kamu menyapa atau menegur orang lain Kamu bisa memulai dengan kata shalom Shalom artinya damai sejahtera bagi kamu Nah jadi kamu bisa menyapa papa dan mama atau saudara atau keluarga yang lain Dengan kata shalom yang artinya damai sejahtera bagi kamu Atau kamu bisa melakukannya saat kamu menerima telepon Saat kamu bertamu ke rumah orang lain Kamu bisa mengucapkan kalimat shalom Shalom untuk kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati